Ya, ini jelang lagu lanjutan Grup A Piala AFF 2022 kontra Thailand. Pelatih Timnas Indonesia Sintayu yang mengingatkan kepada anak-anak asuhnya untuk mengedepankan kepentingan tim daripada mengincar kejayaan individu. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan ini menekankan pentingnya kolektivitas tim dalam menghadapi lawan kuat seperti Thailand. Ia menyoroti penampilan anak-anak asuhnya yang kerap egois saat sudah berada di area pertahanan lawan. Akibatnya serangan yang dibangun seringkali pupus akibat kesalahan dalam mengambil keputusan. Selain itu, pelatih yang sempat membawa Songnam Ilwa Chunma juara Liga Champions Asia ini berharap para pemain dapat menikmati permainan. Jogun menerima kasih. selamat menikmati pelatih timnas Indonesia Sinta Yong menambahkan bahwa ia tidak risau dengan minimnya gol yang disumbangkan para strikernya pada PLAFF 2022 sejauh ini. Baru dua gol yang disumbangkan oleh barisan striker melalui Ramadan Sananta dan Ilyas Pasojevic dari total sembilan gol yang sudah dicetak squad Garuda. Pelatih asal Korea Selatan itu lebih menekankan agar anak-anak asuhnya dapat menjalankan peran masing-masing sesuai dengan game plan yang ia siapkan. semakin sesuai dengan yaitu menekankan sebuah jumlah band selamat menikmati